Intro Selamat sore Jemaat Evi Nation Sore hari ini kembali di acara kita Sela Kita punya waktu untuk tenang sejenak Merenungkan kebenaran firman Tuhan Sertanya punya kesempatan untuk menyembah dia Mari kita satukan hati Kita berdoa Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Untuk kebaikan, kemurahan, dan kasih setiaman Terima kasih Tuhan Karena engkau setia Dan engkau menjaga kami seperti biji matamu Biar pada sore hari ini kau berbicara Buat setiap kami lewat kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Yesus Engkau sangat baik Terima kasih Terima kasih Kau hiasi kehidupanku Terima kasih Dengan kemurahanmu Aku hidup hari ini Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus 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 Engkau sangat baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semuanya berkat kemurahanmu Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Embau sangat baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena kasih-Mu Aku hidup hari ini Semua berkat kemudahan-Mu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Bapak Ibu Saudara sore hari ini saya akan berbicara tentang rasa takut Setiap kita kalau kita mau jujur Sekalipun kita anak Tuhan Atau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Kita pernah Kita acapkali mengalami rasa takut Pertanyaan yang pertama yang saya ingin menjawab Seturuh dengan kebenaran firman Tuhan adalah Banyak orang bertanya apakah orang yang sudah percaya Tuhan juga mengalami rasa takut Jawabannya pasti Rasa takut itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi Setiap orang pernah mengalami rasa takut Bahkan Tuhan Yesus pada waktu berada di taman Getsemani dan berdoa Ada kegentaran yang hebat Sehingga pada waktu dia berdoa Alkitab mencatat bahwa ada peluh yang keluar yang bercampur dengan darah Itu adalah satu tanda medis bahwa seorang berada di dalam stres yang sangat kuat Rasa takut dialami oleh setiap kita Hari ini saya ingin bicara bagaimana kita menang dari rasa takut Bukan bagaimana kita tidak pernah lagi merasa takut Karena Tuhan izinkan rasa takut itu datang dalam kehidupan kita Dan bersama dengan Tuhan Dia ingin melihat kita menang dari rasa takut Bapak Ibu kalau rasa takut itu musuh Maka kemenangan itu perlu terjadi bila mana kita mengalahkan musuh Nah itulah rasa takut yang kita perlu kalahkan Dan saya ingin membaca beberapa ayat firman Tuhan Mulai dari perjanjian lama tentang jangan takut Karena Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mengatakan jangan takut Di kejadian Fatsal 15 di ayat yang pertama dikatakan Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham Dalam suatu penglihatan Dan Tuhan katakan begini Jangan takut Abraham Akulah perisaimu Upamu akan sangat besar Bapak Ibu Saudara Abraham orang yang dipilih oleh Tuhan Tapi dia berada di teritori yang sama sekali baru Dia keluar dari Urkas Dim Dan dia pergi ke tempat di mana dia gak familiar Ini adalah teritori baru Kanaan Dan di tengah-tengah setiap perkara yang terjadi di Kanaan yang tidak mudah Ada kelaparan Ada masalah Ada kekeringan Ada banyak hal yang terjadi Dan Tuhan mengingatkan Abraham Jangan takut Nah Bapak Ibu Kalau saya mengatakan kepada Bapak Ibu Jangan takut Apakah secara otomatis Bapak Ibu akan hilang rasa takutnya Tentu tidak Hanya karena Tuhan mengatakan kepada Abraham Jangan takut Bukan berarti Abraham bisa mengalahkan ketakutannya Tetapi ini yang Tuhan lakukan setelah itu Di ayat yang ketujuh dari kejadian Fatsa 15 dikatakan Lagi firman Tuhan kepadanya Lagi firman Tuhan kepadanya Dengan kata lain Tuhan berbicara kepada Abraham Di tengah ketakutannya Dengan firmannya Dikatakan akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkasdim Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu Kata Abraham Ya Tuhan Allah Dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya Di ayat yang ke sembilan Kemudian Tuhan kembali menjawab Firman Tuhan kepadanya Ambillah bagiku Seekor lembu betina berumur tiga tahun Seekor kambing betina berumur tiga tahun Seekor domba jantar berumur tiga tahun Seekor burung tekukur Dan seekor anak burung merpati Dengan kata lain Setiap kali ada ketakutan Tuhan mulai berfirman Dan prinsip ini Terjadi di sepanjang Firman Tuhan Mulai dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Pada waktu kita mengalami ketakutan Pada waktu kita mengalami rasa cemas Di sana kita membutuhkan firman Tuhan Tetapi yang justru seringkali terjadi adalah Di dalam masa-masa ketakutan itu Justru kita tidak dikuatkan oleh firman Tuhan Kita cari hiburan Kita cari teman Kita cari banyak perkara yang mengalihkan kita Dari rasa takut Tapi tidak bisa mengalahkan ketakutan itu sendiri Saya membacakan buat sodara Masmur 107 Ayat 19 Dimana Pemasmur mengatakan Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Di dalam kesesakan mereka Dan diselamatkanlah mereka Dari kecemasan mereka Terjemahan yang lain mengatakan Dari ketakutan mereka Disampaikan firmannya Dan disembuhkan mereka Dilupukan mereka Dari liang kubur Bapak Ibu Mereka adalah orang-orang yang tertekan Terancam Dan mereka menjerit kepada Tuhan Karena mereka cemas Dan lihat apa yang kembali Tuhan lakukan Dikatakan Disampaikannya Firmannya Dan disembuhkan mereka Bapak Ibu Kelihatannya firman ini Begitu Hal yang Ya mungkin buat kita Nasihat yang baik Tapi bagaimana mungkin Firman itu Bisa mengalahkan ketakutan kita Tuhan mengatakan Bahwa firmannya itu hidup Firmannya itu aktif Firmannya itu bekerja Firman itu seperti benih Bapak Ibu Setiap benih yang ditanam Di dalam hati manusia Akan bertumbuh Kalau Bapak Ibu tanam firman Maka firman itu akan bertumbuh Dan berbuah Firman itu menghasilkan sesuatu Karena firman sifatnya kekal Maka yang dihasilkan Juga sesuatu yang bersifat kekal Damai sejahtera Menghasilkan kuasa Di dalam kehidupan kita Dan Abraham Pada waktu dia keluar dari Urkasdim Dia dibesarkan dalam lingkungan Penyembah berhala Setiap kali ada masalah Abraham punya kecenderungan Yang sudah dibawa Sejak kecil Cari berhala Tetapi pada waktu Abraham mulai mengenal Firman Tuhan Maka firman itu Yang jadi kekuatan Buat Abraham Pada waktu Abraham lemah Kembali Tuhan datang Dan menyampaikan Firmannya Bapak Ibu perlu mengerti Bahwa dunia yang begitu kompleks Tuhan ciptakan Lewat firmannya Tuhan membuat dari Tidak ada Menjadi ada Dari sesuatu yang Keliatannya kosong Menjadi sesuatu yang Begitu indah Kalau Bapak Ibu Mau melihat Kehidupan Bapak Ibu Mengalami transformasi Mengalami Kuasa Tuhan Tidak ada jalan lain Pada waktu Kebenaran firman itu Menguasai kehidupan Bapak Ibu Sampai melimpah Dalam kehidupan Bapak Ibu Maka itu akan Keluar Dan pada waktu Yang keluar Adalah kebenaran firman Tuhan Maka kebenaran itu Yang akan Mengalahkan Ketakutan Kembali Bapak Ibu Setiap kita pernah Merasa takut Tapi kita Tidak perlu Dikuasai Dikalahkan oleh Ketakutan Tetapi pada Waktu Kita bertumbuh Kita Belajar dari Kebenaran firman Tuhan Maka firman itu Yang akan Mengubah Keadaan Yang pertama kali Diubah adalah Keadaan hati Bapak Ibu Saudara sekalian Dan setelah itu Firman berkuasa Untuk mengubah Keadaan Setiap kita Yang saat ini Kita hadapi bersama Biar firman Tuhan ini Yang singkat Boleh mengingatkan Kita untuk Bertumbuh Di dalam firman Saya mendorong Setiap Bapak Ibu Punya waktu Bersama dengan Tuhan Bersama dengan Kebenaran firman Tuhan Dan Biar lewat Kebenaran itu Iman Muncul dalam Kehidupanmu Dan iman Mengalahkan Ketakutan Iman Datangnya dari Pendengaran Dan pendengaran Akan firman Kristus Mari kita berdoa Tuhan kami Ucap syukur Bahwa hidup kami Tidak dikuasai Oleh ketakutan Tetapi kami Punya kebenaran Yang sungguh-sungguh Bisa memerdekakan kami Dan kami hidup Di dalam kebenaran Firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih